Pengerjaan UP nanti tergantung pada kekuatan sinyal Kalau kekuatannya sinyalnya jelek, jaringannya putus-putus Nanti tidak bisa menampilkan soalnya Maka kekuatan sinyal ini perlu dipertimbangkan Untuk pemilihan tempatnya Yang terpenting dalam satu ruangan itu hanya ada jenengan Hanya ada bapak ibu saja Tidak boleh ada orang lain di dalam satu ruangan itu Misalkan di kamar rumah hanya ada bapak ibu saja Di ruang kelas hanya ada bapak saja Tidak boleh ada orang lain di dalam satu ruangan Ini perangkat yang perlu disiapkan Yang pertama adalah laptop Laptop minimal memiliki layar 10 inch Kemudian Windowsnya minimal Windows 8 Kalau menggunakan Mac OS Berarti versi yang 10 Kemudian memiliki minimal 2GB RAM Memiliki minimal 10GB storage Dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik Memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik Jadi baterainya itu berfungsi dengan baik Kadang ada laptop yang Wah ini kalau di charge tidak bisa nyala Itu bahaya Nanti kalau listriknya padam Kan langsung mati laptopnya Nanti kan membuat panik Jadi pastikan laptopnya Baterainya berfungsi dengan baik Jadi ketika lampu mati Ada cadangan baterai Kemudian handphone Nah handphone pastikan sudah terpasang aplikasi zoom Handphone sudah terpasang aplikasi zoom Kemudian koneksi internet Harus stabil Kalau menggunakan kuota internet Minimal 10GB Jadi kalau tidak pakai Wifi Misalkan pakai kuota internet HP Misalkan minimal isinya harus 10GB Tidak boleh hanya 5GB 6GB Tidak boleh Minimal 10GB Nah ini perangkat yang digunakan Untuk UPE Laptop dan handphone Selanjutnya Untuk persiapan Menyiapkan laptop Dengan spesifikasi Sesuai ketentuan tadi Menyiapkan handphone Yang ada aplikasi zoom Kemudian menyiapkan ruangan Yang tenang Nyaman Dan dengan pencahayaan yang cukup Ini sangat penting sekali Jangan sampai Bapak Ibu berada di ruangan Yang mengganggu Fokus Bapak Ibu Di dalam pengerjaan UPE Misalkan Tetangganya lagi Apa Lagi bangun rumah Nah nanti kan pasti Akan terganggu dengan Suara palu Suara gergaji Nah nanti akan Mengganggu fokus Bapak Ibu Atau mungkin di sekolah Tetapi ada Kegiatan aktivitas belajar Mengajar Rame itu Nah itu juga nanti Akan mengganggu Fokus Bapak Ibu Jadi Gunakan ruangan yang Tenang Nyaman Dan pencahayaan Juga cukup Oke Menyiapkan meja kursi Ya Dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera zoom Di HP Ya Biar nyaman Ya gunakan Meja dan kursi Apa boleh Lesean Ya boleh saja Yang penting nyaman Ya Lesean boleh Yang penting nyaman Ya karena kan Nanti Bapak Ibu Akan duduk selama 3 jam Ya Jadi pengerjaan Soalnya itu kan 3 jam Akan duduk selama 3 jam Maka Posisikan Duduknya Harus nyaman Ya Kemudian Oh iya Satu lagi yang perlu Disiapkan Tripod Tripod ini digunakan Untuk Menyangga HP Ya Jadi Menyangga HP Jadi nanti kan Pengawasan itu Melalui Zoom Ya Melalui zoom yang ada di HP Ya Melalui kamera HP Begitu Nah maka Biar lebih mudah Di dalam mengatur Posisinya Posisi HP Maka Gunakan tripod Ya Maka Mulai dari sekarang Yang belum punya tripod Ya Saya sarankan untuk Cari tripod Ya Untuk Menyangga HP itu Sehingga mudah untuk Digeser Geser Itu Kemudian Aplikasi yang digunakan Untuk ujian Yaitu SEB Dan file konfigurasinya Ya Jadi Kalau Bapak Ibu Mengunjungi halaman UKMPPG Ya itu kan ada Menu Aplikasi Ujian Nah itu Ada file 1 Dan ada file 2 Jadi Jadi Bapak Ibu Silahkan kunjungi Website UKMPPG .com.goy.id Ini ya Kemudian Ini Panduan UP UKMPPG Domicili Ini di klik Kemudian Di sini ada pilihan Ada MacOS Windows Dan Windows 11 Kalau laptop Bapak Ibu Menggunakan MacOS Maka di klik yang MacOS ini Nah Aplikasinya Di sini Kalau Bapak Ibu Menggunakan Windows Di bawah Windows 11 Ya 8 10 Maka di klik ini Yang Windows ini Nah ini Ini aplikasinya Ya SEB Ini aplikasi SEB Ya Yang file 2 Mulai Ini adalah Konfigurasinya Ya Tadi ini Ya Aplikasi SEB Dan file Konfigurasi SEB File konfigurasi SEB Adalah Yang dimaksud Ini File Yang 2 Mulai Ini Nah ini Silahkan Di Download Kemudian Di install Di download Kemudian Di install Ya Cara Menginstallnya Gampang Tinggal di next 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 Nah Setelah berhasil Di install Ya Kemudian Ini Ya Diklik Mulai UPPPG Ini Saya coba Untuk Menginstallnya Oke Finish Oke Selanjutnya Setelah berhasil Menginstall Kemudian Ini Diklik Yang file 2 Mulai UPPPG Ini Di download Dulu Oke Kemudian Dibuka UPPPG Masukkan Passwordnya UPPPG Sat Nat Untuk Amba Terima kasih. 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 di ruang Zoom saat UP sudah mulai, peserta dibatalkan dan dinyatakan tidak lulus peserta tidak memasang program atau aplikasi ujian peserta dibatalkan dan dinyatakan tidak lulus peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai, peserta dibatalkan dan dinyatakan tidak lulus perangkatan berat, peserta menyimpan dan atau menyebarkan luas sebagian alas seluruh soal UP, peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti UP, peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengejar soal UP peserta dinyatakan tidak lulus dan didisqualifikasi peserta memasukkan data peserta dinyatakan tidak lulus itu untuk panduan peserta selanjutnya